Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda Cara membuat Bookmart pada laptop atau PC yang Anda gunakan lewat Google Chrome Nah Bookmart sendiri akan mempermudah Anda membuka sebuah web yang Anda inginkan tanpa mengetik lagi di Google Oke sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video ini ke sosial media yang Anda punya Oke kita bisa langsung ke tutorialnya Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan kita buka Google Chrome terlebih dahulu Silahkan buka Google Chrome yang kalian inginkan Saya buka aja yang ini ya Kemudian kalian bisa perbesar layarnya seperti ini Dan Bookmart itu adalah letaknya disini ya Nah jadi disini nanti akan ada web yang kita inginkan dan kita tinggal mengetiknya tanpa mengetik lagi di Google seperti ini Oke untuk cara menambahkannya disini kalian ketik dulu misalkan web yang kalian ingin buka Contoh disini saya ingin buka YouTube seperti ini Dan selanjutnya kalian buka seperti ini Kemudian kita tunggu ini sedang loading dan juga proses Dan selanjutnya setelah itu kalian bisa langsung salin di bagian ini ya Kalian salin aja disini Nah ini apa namanya alamatnya Kita klik kanan kemudian kita bisa klik bagian salin Lalu klik tanda plus ya Kita tambahkan atau buka tab baru di halaman baru Lalu disini kalian bisa klik ini ya Tambahkan pintasan Lalu disini namanya misalkan YouTube seperti ini ya Kemudian untuk URL nya kalian letakkan link tadi disini Klik kanan lalu klik tempel Lalu klik selesai Maka akan ada YouTube disini Selanjutnya jika anda ingin membuka YouTube Anda tinggal klik aja tanpa mengetik lagi di Google Oke kita contohkan saya close dulu Kemudian saya akan buka kembali seperti ini Maka disini sudah langsung ada YouTube ya Tanpa kita ketik lagi kita cukup klik seperti ini Maka kita akan langsung diarahkan ke web tersebut Ada pun web lainnya juga bisa kalian tambahkan disini ya Kalian tambahkan aja seperti cara yang barusan saya bagikan tadi Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara membuat bookmark di laptop atau PC yang kalian gunakan Lewat Google Chrome Semoga video ini dapat memberikan manfaat Sekian dan terima kasih